Pagi ini kita masuki tafsir dari Surah Al-Jin Dan Surah Al-Jin adalah Surah Makiya Apa itu Surah Makiya? Yaitu Surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah Ada pun topik dari Surah Al-Jin ini Adalah untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW Untuk menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi Muhammad SAW Karena beliau tidak hanya diutus untuk umat manusia Namun juga diutus untuk bangsa jin Kemudian juga Topik dari Surah ini Untuk menegaskan Bahwa Tidak ada Nabi dan Rasul dari kalangan jin Tidak ada Nabi maupun Rasul dari kalangan jin Ya, tapi para da'i, juru da'wah ya ada Tapi untuk Nabi dan Rasul Tidak ada dari bangsa jin Lihat terus ya apa? Ya Rasul bagi bangsa jin sama seperti kita Ya Rasul bagi manusia juga Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Rasul juga bagi mereka Sehingga mereka wajib Mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Ada pun Asbabun nuzul Sebab turunnya surat ini Para ulama Menyebutkan dua kisah Asbabun nuzulnya Sebab turunnya surat ini Kisah yang pertama Dari Ibn Abbas Radhiallahu anhuma Beliau berkata Kata Ibn Abbas Radhiallahu anhuma Nabi SAW pernah pergi bersama Sekelompok sahabat Menuju Sebuah pasar Namanya Pasar Awkab Nah saat itu Sudah ada penghalang antara Syaitan Dan Khabar Berita-berita Yang ada di langit Ya Kan Tadinya Jin itu bisa Dengan mudahnya Uping Mencuri berita Di langit Berita-berita yang Disampaikan di langit Antara para malaikat Ketika mereka Ketika mereka mendengarkan Perintah Allah Atau ketika mereka Mendapatkan Apa Pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap Alam semesta ini Termasuk yang terjadi Di muka bumi Makanya Kenapa Terkadang Apa yang dikatakan Sang dukun Berupa ramalan Itu kadang Sesuai Benar Terjadi Rahasianya adalah Bukan dukun itu Tuhan perkara goib Tapi Karena mereka Dapat bocoran Dari langit Yang disampaikan Para jin Nah Saat itu Kata Ibn Ambas Sudah ada penghalang Sehingga Setan-setan tersebut Tidak lagi dengan Gampangnya Mencuri berita Dari langit